Jakwira dan warga bersama aparat kelurahan mengerebek salah satu warung kelontong yang berada di Jalan Abdusyukur Kelurahan Margadana, Kota Tegal pada hari Senin 9 Januari 2023 siang. Dari pengerebekan itu, mereka berhasil mengamankan ribuan butir pil penenang yang diduga dijual tanpa izin. Ketua RT2 RW7 Kelurahan Margadana Bambang Sugito mengatakan awalnya warga mendapatkan laporan adanya toko kelontong yang menjual obat-obatan bebas terbatas tanpa izin. Menindaklanjuti laporan itu, warga kemudian berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat untuk melakukan pengecekan. Setelah berkoordinasi, menurut Bambang, warga bersama aparat kelurahan selanjutnya mendatangi warung itu. Hasilnya warga menemukan ribuan butir pil berbagai jenis. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga kemudian membawa pemilik warung beserta barang bukti ke mapol seks umur panggang. Hal itu untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Cak Wiradar dari informasi yang diperoleh, jumlah obat yang ditemukan warga sebanyak 1.955 butir, dengan rincian Heximer 1030 butir, Destro 108 butir, Ilkoplo 140 butir, Tramadol 420 butir, dan Trihexipenidil 257 butir. Kasus itu saat ini dalam penanganan saat narkoba portas Tegal Kota, dan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari jajalan kepolisian terkait kejadian itu. Tegu Mojiarto, Radar Tegal TV